Rencana Pembangunan Jalan Tol Bo Cimi Sesi 2 Cigombong Cibadak yang dibuka hari Jumat 23 Desember 2022, hari ini masih terus dilakukan pengecekan. Menurut pihak waskita selaku pelaksana Pembangunan Tol Bo Cimi Sesi 2, pembukaan Jalan Tol diberlakukan hanya dari satu arah, yakni dari arah Bogor menuju Cibadak. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Deddy Kardiman mengatakan, pemerintah Sukabumi menginginkan tanggal 23 Desember 2022 Jalan Tol dibuka untuk arus mudik Natal dan Tahun Baru. Namun demikian kewenangannya berada di pihak pelaksana waskita, Deddy menjelaskan informasi sementara untuk libur Natal dibuka dari arah Bogor menuju Sukabumi, dan setelah Tahun Baru akan dibuka dari arah Sukabumi menuju Bogor. Karena pembukaan Jalan Tol ini tentunya kewenangan ada di PUPR, kami datang ke sini mengkonfirmasi berkaitan dengan banyak informasi yang berkeseliberan, terutama di media sosial, berkaitan dengan rencana pembukaan Jalan Tol Seksi 2. Kami ingin memastikan saja, memastikan jadi diubah atau tidak. Seperti apa Pak? Informasi yang didapat direncanakan, menurutkan katanya, sesuai dengan harapan kita semua bahwa Jalan Tol Seksi 2 ini akan dilakukan fungsional. Fungsional adalah di muka sementara untuk mendukung agenda-agenda tertentu. Sudah kapan Pak? Tanggap berapa Pak? Agenda ini tentunya berkaitan dengan operasi Natal dan Tahun Baru. Kalender Natal dan Tahun Baru disepakati antara kementerian terhubungan dengan kepolisian dimulai dari tanggal 23. Tadi diinformasikan oleh petugas dari pelaksanaan pembangunan ini, koron katanya rencana itu mendekati kepada kenyataan. Sementara itu menurut Humas Waskita Karya, Ropik mengatakan, Jalan Tol Bocimi Sesi 2 dibuka hanya dari satu arah, yakni dari arah Jakarta saja. Pihaknya mengimbau agar pengguna Jalan Tol agar terus berhati-hati karena Jalan Tol masih dalam tahap pembangunan. Jalan Tol dibuka tanggal 23 ya. Oke, apa sih imbauan kepada warga masyarakat yang memang nanti rencana liburan lewat sini di Jalan Tol ini? Ini nggak bisa, dari ini nanti jalurnya dari sana. Dari Jakarta ke Sukabumi doang, cuma satu jalur. Oh gitu. Cuma satu jalur. Cuma satu jalur. Nanti, sehabis tahun baru. Pulangnya habis tahun baru, dari Sukabumi ke arah Jakarta. Itu yang dipakai cuma satu jalur, bukan dua. Oke, berarti dibuka dari arah Jakarta saja ya? Iya, Jakarta saja ke Sukabumi. Nanti tanggal 23 itu ya? Iya, nanti setelah tahun baru, baru dari Sukabumi ke arah Jakarta. Oke. Himbauan khusus untuk warga Sukabumi atau warga di luar Sukabumi ingin melintas sini? Ya, silakan aja cuman, hati-hati karena emang belum maksimal. Belum maksimal ya? Oke. Dari Cibadah, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih. Terima kasih.